Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Manchester United bidik back Barcelona Manchester United membidik back Barcelona Andreas Christensen. Mereka ingin mendatangkan pemain timnas Denmark itu pada bursa transfer musim panas mendatang. Andreas Christensen bukan kali ini saja menjadi pemain yang diinginkan oleh manajer Man United, Eric Ten Hag. Beberapa waktu lalu mereka juga mau membelinya dari Barcelona. Ketika itu, Ten Hag mau Christensen dengan Frankie de Jong untuk direkrut. Namun niatan juru taktik asal Belanda gagal direalisasikan karena Barcelona ingin mempertahankan pemainnya. Mengutip sport, kini MU kembali coba mengajukan penawaran kepada Barcelona. Nah, tapi yang sekarang, tawaran diajukan khusus untuk mendapatkan Christensen tanpa de Jong. Bukan tanpa alasan, MU cuma mengarahkan bidikan kepada Christensen. Karena kabarnya de Jong memilih untuk terus bertahan bersama tim asal Katalan. MU melihat kemungkinan mereka mendapatkan Christensen terbuka lebar, meski kontraknya bersama Barcelona masih tersisa hingga Juni 2026 mendatang. Sekarang tim berjuluk Setan Merah tinggal menanti keputusan sang pemain. Barcelona dikabarkan mau saja menjual Christensen asal harga yang diajukan MU tepat. Sementara Christensen masih jadi andalan dalam squad asuhan Xavi Hernandez. Sejak didatangkan dari Chelsea pada 2022, total dia sudah tampil dalam 65 pertandingan di semua kompetisi. MU ingin meminang Christensen bukan karena gaya bermainnya yang cocok dengan strategi Ten Hag. Pengalamannya bersama Chelsea di Premier League juga jadi satu pertimbangan. Pemain berusia 27 tahun itu, lama bermain untuk Chelsea, dia tampil dalam 93 pertandingan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris. Masih boleh latih MU? Eric Ten Hag harus dengarkan satu saran ini. Musim 2023-2024 ini adalah musim kedua Ten Hag di kursi pelatih Setan Merah. Dia sudah membuat banyak perubahan sejak musim lalu, termasuk dalam pembentukan squad. Sayangnya, laju MU musim ini tidak sebaik musim lalu. Marcus Rashford dan kawan-kawan tidak bisa tampil konsisten, bahkan seringkali bermain di bawah standar. Kinerja Ten Hag di MU pun diperhatikan oleh mantan pemain Setan Merah, Gerard PQ. Dia melihat bahwa situasi MU memang sulit, sejak ditinggal Sir Alex Ferguson, MU seperti kehilangan arah. Nah, kini Ten Hag coba membawa MU kembali ke arah yang tepat. Disitulah tantangannya, membentuk tim butuh waktu padahal fans menuntut kemenangan instan. Saya masih percaya bahwa Ten Hag adalah pelatih yang sangat bagus. Saya tidak tahu betul apakah dia bisa membalikan situasi, tapi kemenangan atas Liverpool FA Cup kemarin luar biasa, kata PQ. Kemenangan semacam inilah yang akan memberikan tenaga ekstra bagi mereka untuk mengarungi sisa musim. Lalu, selanjutnya, saran saya adalah untuk lebih mempercayai pemain-pemain dari Akademi. Memang tidak mudah ketika klub sedang kesulitan. Kasusnya sama dengan Barcelona, tapi dia harus lebih mempercayai pemain Akademi. Tandasnya. Kobe Mainu bertekad jadi bagian dari timnas Inggris di Euro 2024. Bintang Manchester United, Kobe Mainu, sangat ingin menjadi bagian dari timnas Inggris di Euro 2024. Mainu lalu mengungkapkan kekagumannya pada legenda Brazil, Ronaldinho. The Three Lions akan menghadapi Brazil pada hari Sabtu 23 Maret dalam pertandingan persahabatan jelang turnamen besar musim panas ini. Dan Mainu mungkin akan membuat penampilan pertamanya bersama timnas Inggris. Mainu berbicara kepada media menjelang pertandingan Inggris melawan Brazil dan berkata, Ini merupakan hari-hari yang sangat gila. Datang ke sini dan menyadari bahwa saya berada di tim utama sungguh luar biasa. Saya terkejut dan bahagia. Tetapi berada di Inggris adalah kesempatan luar biasa dan saya menikmatinya sejauh ini. Saya pikir itulah tujuan akhir musim ini untuk masuk ke squad untuk Euro. Suatu kehormatan bisa bergabung ke sini. Saya pikir jika saya kembali ke klub, saya akan tampil baik serta melakukan apa yang perlu saya lakukan. Semoga semuanya akan selaras. Kedua orang tua saya adalah orang Ghana. Saya menelpon keluarga saya, langsung menelpon ayah saya, dan kemudian menelpon ibu saya, saudara perempuan saya juga, dan saudara laki-laki saya. Semuanya bahagia. Jelang laga melawan Brazil pada akhir pekan lalu, Kabi Menno lalu mengungkapkan kekagumannya pada legenda tim Samba, Ronaldinho. Brazil adalah tim yang sangat ikonik, dan bermain melawan mereka akan menjadi hal yang luar biasa. Ronaldinho bermain dengan senyuman di wajahnya, dan dia bermain dengan bebas, bukan? Saya pikir semua orang menyukai Ronaldinho. Bagaimana tidak? Pungkasnya. Marcus Rashford tolak tawaran Paris Saint-Germain Marcus Rashford dikabarkan telah menolak kesempatan untuk pindah ke Paris Saint-Germain pada musim panas ini, dan memilih untuk tetap bertahan di Manchester United. Paris Saint-Germain diakini sangat ingin mendatangkan Marcus Rashford sebagai pengganti kilihan Bape, di mana sang juara Liga Perancis tersebut diperkirakan bersedia membayar 75 juta ponsterling untuk lulusan Akademi Setan Merah tersebut. Namun pekan lalu, manajer Manchester United, Eric Ten Hag, mengeculkan kemungkinan bahwa Rashford akan pindah ke klub lain pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari The Sun, pemain berusia 26 tahun tersebut tidak ingin meninggalkan Ultraboard pada bursa transfer mendatang, dan dia akan menolak ketertarikan dari Paris untuk melanjutkan karirnya di Manchester. Laporan tersebut mengklaim bahwa Man United melihat Rashford sebagai bagian penting dari rencana mereka ke depan di bawah pemegang saham minoritas baru, Sir Jim Radcliffe. Rashford dianggap telah bangkit dari masalahnya di awal musim ini, dan dia bersemangat untuk mengakhiri musim 2023-2024 dengan catatan positif. Sang penyerang mencetak gol ke delapannya musim ini dalam kemenangan 4-3 Man United atas Liverpool di perempat final Piala FA pada hari minggu kemarin. Rashford mencetak gol untuk membuat skor menjadi 3 sama di Ultraboard pada menit ke-112 babak perpanjangan waktu sebelum Emma Diallo mencetak gol kemenangan untuk setan merah pada waktu tambahan di akhir 120 menit. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!